Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami dari subunit jurusan kesehatan lingkungan Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan parameter Yang dijadikan indikator apakah suatu tanah tercemar atau tidak Ataupun indikator yang menjadikan pertimbangan terkait dengan pencemaran lingkungan pada tanah Indikator ini biasanya juga disampaikan terkait dengan ilmu atau bidang ilmu penyihatan tanah Jadi disini dijelaskan tentang tekstur tanah Terkait dengan tekstur tanah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini Tahapan sebetulnya sangat sederhana Jadi di indikator tekstur tanah atau bagaimana cara kita untuk menentukan tekstur tanah Pada media yang akan kita ukur parameter penyihatan tanahnya Itu bisa kita lakukan dengan dua cara Prinsipnya dengan prinsip kualitatif dan prinsip kuantitatif Yang akan kita lakukan adalah prinsip kualitatif Jadi hanya kualitasnya yang akan kita tentukan Hanya teksturnya itu masuk dalam kriteria apa Seperti kita ketahui bersama bahwa tekstur tanah yang ada terbagi menjadi tiga Tekstur tanah sand, clay, dan loam Jadi tekstur tanah pasir, tekstur tanah liat, dan tekstur tanah lempung Jadi hanya terbagi tiga itu Metode yang biasa kita gunakan Itu metode dengan bantuan pipet atau metode laboratorium Dan metode dengan bantuan perasaan Jadi kita mengetahui apakah tekstur tanah itu masuk dalam Salah satu dari tiga kriteria yang kita sebutkan tadi Itu hanya dirasakan dengan tangan Kalau misalnya di konsep penyihatan makanan dan minuman Itu dengan organoleptik Jadi hanya kita rasakan dengan jentuhan tangan Ada pun cara sederhananya Secara garis besar nanti mungkin akan kita jelaskan tahapan dari awal sampai dengan akhirnya Tapi secara garis besar Untuk menentukan tekstur tanah Itu dilakukan dengan mengambil sampel tanah Jika tanahnya kering maka kita harus lakukan pelembaban Biasanya kita tambahkan dengan air Air bersih tentunya ya Indikator organoleptiknya sudah disampaikan bahwa tidak berbau Tidak berasa dan tidak berwarna Jadi tiga indikator itu yang bisa digunakan Air tersebut bisa digunakan untuk melakukan pencamburan Pada sampel tanah yang akan kita tentukan teksturnya Berikutnya Ketika tanah itu sudah lembab atau sudah basah dari awal Maka itu bisa langsung kita uji masuk dalam tekstur tanah dalam kriteria yang mana Jadi bisa kriteria pasir, bisa kriteria lempung atau bisa kriteria tanah liat Jadi bisa langsung bisa diketahui ya Untuk melakukan pengujian Tanah yang basah atau sudah dilembabkan oleh kita Sebagai penguji yang ingin mengetahui teksturnya Itu cukup dilakukan bulatan Jadi nanti akan detail dijelaskan tahapannya Dibuatkan bulatan Jika bulatannya hancur ya berarti itu masuk dalam kriteria pasir Dan jika bulatannya masih utuh dan bisa dibuat dengan pita Itu mungkin masuk dalam kriteria lempung ataupun tanah liat Oke Berikut kita lihat bagaimana cara menentukan tekstur tanah Pada kesempatan kali ini Untuk melakukan pengujian terkait dengan tekstur tanah Kita harus melakukan pengambilan sampel Seperti disampaikan di awal bahwa Tujuan pengujian tekstur tanah Terbagi menjadi dua Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini menjadi dasar kita untuk mengetahui Apakah tekstur tanah itu masuk dalam kriteria lempung, pasir, atau tanah liat Jadi bahan yang kita atau alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Tentunya jenis tanah berdasarkan tiga kriteria tadi Dan untuk alatnya Kita bisa menggunakan sekop Bisa menggunakan cangkul Atau alat-alat lain yang prinsipnya itu Bisa mengambil tanah Atau sampel tanah dari tanah yang akan kita ketahui teksturnya Ini adalah salah satu contoh Alat yang bisa digunakan untuk mengambil Sampel tanah yang akan kita uji Masuk dalam kriteria tekstur tanah Jenis apa Jadi akan kita lakukan pengambilan dengan alat ini Sebetulnya bisa dengan alat-alat lain Tapi kebetulan yang kita pakai untuk kesempatan kali ini adalah Alat pengambil sampel tanah yang bentuknya seperti ini Saya juga sudah menyiapkan jenis sampel tanah untuk kriteria struktur tanah jenis lempung dan jenis tanah liat Karena di tempat lokasi pengambilan saat ini kebetulan sebagian besar adalah Jenis tanah dengan tekstur berpasir atau tekstur sen Maka saya menyiapkan sampel tanah jenis lempung dan jenis tanah liat Ketika di lapangan Kita dianjurkan untuk kreatif Jadi pada saat pengambilan sampel tanah Semua alat, semua bahan-bahan atau potensi-potensi yang ada di alam sekitar Itu bisa digunakan Misalnya untuk pengambilan sampel tanah sebetulnya juga bisa dilakukan dengan kayu Kayu juga bisa digunakan untuk mengambil sampel tanah Dan untuk wadahnya itu juga bisa dilakukan dengan pewadahan kaleng, kantong resek, dan lain sebagainya Prinsipnya adalah karena ini tidak terkait dengan pengujian biologi dan pengujian kimia ataupun kadar air tentunya Jadi semua wadah atau alat-alat atau barang-barang di sekitar pada saat kita akan melakukan pengambilan sampel tanah itu bisa dimanfaatkan Seperti pada kesempatan kali ini saya juga menggunakan kresek Kenapa saya menggunakan kresek? Karena ini untuk melatih kita bahwa Sama seperti yang tadi saya sampaikan Ketika akan melakukan pengambilan sampel Barang-barang di sekitar kita itu bisa digunakan Sayangnya memang tidak ada kayu di sekitar sini Jadi saya menggunakan sendok untuk mengambil sampel tanah Dalam melakukan pengambilan sampel tanah Cukup Ambil sampel tanahnya Struktur utuh ya Masukkan ke dalam wadah Satu sendok sudah cukup Kemudian kita lakukan pengujian Seperti tadi dijelaskan pada awal di pembukaan bahwa Untuk mengetahui tekstur tanah Kita bisa melakukan dua metode ya Dengan metode melalui perasaan Perasaan dalam hal ini adalah Merasakan dengan bagian tubuh kita Tekstur tanahnya itu seperti apa Berikutnya dengan uji laboratorium ya Mungkin dengan pipet dan uji grafimetri Melalui uji di laboratorium Yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah Pengujian tekstur tanah dengan Mengandalkan perasaan atau by feeling ya Jadi berdasarkan Bagaimana tanah itu dirasakan oleh tangan Mohon maaf Bagaimana tanah itu dirasakan oleh tangan Apakah masuk dalam kriteria pasir Masuk kriteria lempung Ataupun masuk dalam kriteria tanah liat Tadi sudah saya sampaikan Saya sudah menyiapkan Tiga jenis tanah berdasarkan kriterianya Nanti akan saya Akan saya sampaikan Bagaimana melakukan pengujiannya Kayaknya bagian ini dikat nih mbak Bukan nanti lagi berarti Akan saya simulasikan Bagaimana Menguji Apakah tanah itu masuk dalam kriteria pasir Kriteria lempung Atau kriteria tanah liat Yang pertama Kita Genggam Genggam tanah Buat bola-bola Ketika tanah tidak bisa dibuat bola-bola Sudah bisa dipastikan bahwa Tanah tersebut masuk dalam kriteria tanah Atau tekstur tanah berpasir Karena dia punya porositas tinggi Jadi dia tidak bisa menyatu ya Seperti ini Ini tanah pasir Oke Sama sekali tidak bisa digenggam Kita ke sampel berikutnya Ambil tanah Biarkan Sesuai dengan kondisi sebenarnya Yang sini ada Seperti akar Warnanya Agak hitam ya Tanah ini menandakan tanah yang sudah agak tua ya Jika Anda cek di Munsell Soil Color Munsell Soil Color Buat genggaman Ketika dia bisa dibuat lingkaran seperti ini Maka bisa dipastikan bahwa tanah ini bukan tanah berpasir Lalu kemudian Digulung Dibentuk pita Bentuk pita seperti ini Ketika dia berada Pada panjang 2,5 cm Sampai dengan 5 cm Maka Tanah tersebut masuk dalam tanah bertekstur lempung Dipegang keduanya Ketika dia tidak putus Maka kita panjangkan lagi Seperti kita ketahui bersama bahwa Tanah bertekstur lempung Itu bisa di Buat pita atau ripon Sepanjang 2,5 cm Sampai dengan 5 cm Ini sudah mulai ada patahan Karena panjangnya berada pada kisaran 2,5 cm Sampai dengan 5 cm Maka Maka Tanah ini masuk dalam kriteria tanah dengan tekstur lempung atau loam Dipegang Ini kurang lebih 2,5 cm Sampai 5,5 cm Berikutnya Kita ambil sampel tanah yang ketiga Ini sampel tanah dengan agregat sesungguhnya Di lapangan Pada keseluruhan sampel tanah Kita buat bola-bola Kalau sudah Jadi lingkaran seperti ini Kita bisa simpulkan bahwa ini bukan tanah pasir Karena dia menyatui Lalu kita fillin Saya kira ini bisa lebih dari 5 cm Iya betul Ketika kita gulung dan tidak terputus lebih dari 5 cm Umumnya 5 cm sampai dengan 10 cm Maka tanah tersebut masuk dalam kriteria tanah liat Seperti kita ketahui bahwa tanah liat Salah satunya sering digunakan Sebagai bahan dasar untuk pembuatan Grabah ya Atau Kalau di Indonesia itu untuk alat-alat masak masih banyak dari grabah Oke Ini masuk dalam kategori tanah liat Cara lainnya adalah Selain dibuatkan bola-bola dan dibuat bentuk pita Dengan panjang-panjang tertentu Melakukan pengujian tanah Agar kita tahu masuk dalam tanah dengan tekstur kriteria yang mana Maka bisa kita lakukan dengan mengambil sampel tanah Dan kita lakukan Di plirit Jadi kita usapkan antara jempol dan pelunjuk Rasakan teksturnya Kasar atau halus Ini untuk sampel tanah pertama yang tadi kita ambil Begitu di plirit dia hancur Tidak menyatu Ini masuk dalam tanah dengan kategori Dengan kriteria pasir Tekstur pasir Untuk tanah yang kedua Ini tanah lempung ya Tanah lempung tekstur pasirnya masih sedikit berasa Jadi Bisa Di apa namanya Bisa dibuatkan Liritan kecil-kecil Tapi mudah putus Karena masih terasa sedikit Sedikit ada butiran-butiran pasir Lalu bagaimana dengan tanah liat Untuk tanah liat Ketika kita lakukan plirit Ini harusnya dibersihkan dulu ya tangannya Supaya tidak tercampur Tapi pada prinsipnya Ketika di plirit Tanah Tanah liat tersebut Maka Tekstur pasirnya Sudah tidak terasa Dan Tanah Senderung lebih lengket Dan bisa memanjang Ini kebetulan tanah liatnya Sedikit Agak banyak air ya Jadi Sedikit lengket Oke Kemudian mungkin ada pertanyaan Untuk apa kita melakukan pengujian tekstur tanah Pengujian tekstur tanah bertujuan Salah satunya adalah Untuk menentukan Langkah awal Terkait dengan Perencanaan Fasilitas Pengelolaan Sanitasi dasar Misalnya Ketika kita akan membangun IPA komunal Atau Septic tank Misalnya dalam skala yang kecil Tekstur tanah akan menentukan Lokasi-lokasi mana saja yang tepat Untuk teknologi mana yang akan digunakan Misalnya Tekstur tanah berpasir Tentu Akan membutuhkan teknologi Pembuatan Septic tank yang lebih kompleks Dibanding dengan Tekstur tanah yang mempunyai tekstur Lempuh Tanah liat Ketika tanah Yang rencananya akan dibangun Fasilitas tersebut Mempunyai tekstur pasir Tentunya akan mudah untuk Mencemarkan Bahan-bahan patogen Atau bakteri-bakteri Paktogen yang ada di Septic tank misalnya Tapi ketika Tanah di sekitarnya adalah Tanah liat Atau tanah lemkung Tentunya Itu akan lebih sulit Meresapkan ya Meresapkan bakteri-bakteri Paktogen yang ada di Septic tank misalnya Jadi salah satunya ya Kita mengetahui tekstur tanah Untuk pertimbangan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Atau layanan Sanitasi dasar Untuk penduduk Berikutnya Ini juga Berpengaruh terhadap Pengawasan Kualitas Pencemaran tanah Jadi Pencemaran tanah Juga dimengaruhi Salah satunya Oleh tekstur tanah ini Jadi Tekstur tanah berpasir Tentunya akan Lebih mudah Untuk Bahan-bahan pencemar Diresapkan ke Wilayah lainnya Jadi Area pencemarannya Akan lebih luas Pada daerah berpasir Jika dibandingkan Dengan tanah liat Atau tanah lemkung Jadi memang Tanah liat itu Lebih Padat Dan tanah berpasir Itu Korositasnya Lebih longgar Jadi mudah Meresapkan Mudah untuk Mudah untuk Mengalirkan Pencemar Lingkung Demikian tadi Kita sudah lakukan Pemeriksaan tekstur tanah Pada sampel tanah Yang kita ambil Tentunya Kita bisa langsung ketahui Tanah Atau sampel tanah Yang kita ambil itu Masuk dalam Kriteria tekstur tanah Yang mana Berikut yang dapat Kami sampaikan Mohon maaf Apabila ada kekurangan Ada hal-hal yang kurang berkenan Yang kami sampaikan Terima kasih Wabilai topik walhidayah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya